Halo nakama semua, jumpa lagi dengan saya di channel lulusan gaming Pada kesempatan kali ini, lulusan gaming akan berbagi tips Terutama yang pemula, bagaimana sih caranya convert hero yang benar dan juga yang tepat Nah, untuk convert hero itu harus minimal bintang 10 teman-teman Atau bintangnya kuning ini Seperti smoker, lulusan gaming ini sudah bintang 10 Bintang 10 ini ketika kita masuk ke equipment, dibawahnya equipment Ini ada tulisan convert, tapi kalau kita belum bintang 10, salah satu contohnya bintang 9, S Di sini S belum bisa convert, yang tidak ada tulisan convert, adanya awaken Jadi minimal bintang 10, lalu yang harus diperhatikan adalah Baiknya kita convert itu hero S ke SS Teman-teman biar tidak rugi, karena hero S itu gampang nyarinya Kalau hero SS tidak disarankan sebenarnya untuk di convert Sayang, jadi mending pakai hero S saja Nah, ini kita convertnya itu harus hero yang sama Kalau bintang 10 itu membutuhkan 5 fragment Brook, misalnya 5 Tapi kalau E 1, evolution 1 Atau yang ada sayapnya itu angka 1 itu membutuhkan sekitar 7 Kalau bintang 10 cukup 5 Kita select, lalu bahannya adalah reward stone ini terutama Harus 5 Nah, kita akan langsung convert hero nya Karena ketika convert hero, itu kemungkinannya hero tersebut bakal hilang Kita akan lihat smokernya hilang atau tidak ya Kita langsung Nice, ada pengembalian promotion stone Ada pengembalian gold juga belly Dan lain-lainnya Lumayan kita akan lihat hero smokernya apakah masih ada Ternyata hilang teman-teman Nah, disini makanya lulusan gaming Sarankan supaya tidak menggunakan hero SS Nih, ini lulusan gaming itu memang sudah punya Smoker yang ini Sadangannya itu banyak Jadi sebenarnya hilang Smoker ini itu memang lulusan gaming sudah punya Ada 4 Jadi hilang Kalau misalnya kita pakai hero SS Itu sayang sekali Karena hero nya bakal hilang Dan disini kita mendapatkan reward nya Harusnya ada reward ya Kalau misalnya brook itu level 10 B10 Mana ya Harusnya ada sih biasanya reward Nah, disini brook NB Berarti ini agak nge-lag ini kayaknya Sinyal nya Kita akan cek ke adventure Kita klik-klik dulu Nah, kita dapat reward dari hasil convert Jadi kalau kita mau convert Teman-teman itu pas ada event tentunya Itu yang harus diperhatikan Harus saat event disini Kita lihat di event Lalu hero baru Kita cari hero baru Nah, disini kita bisa mendapatkan devil fruit Dan lain-lainnya Ini adalah cara yang benar Jadi harus pada saat event Kalau mau convert hero baru Ya nanti pas event aja gitu Kecuali hero yang lama Mungkin Ya gak masalah Kalau mau di convert Seperti itu Kita cek Lumayan loh Ada sub nya Tiga hero baru Yang ini adalah INT dan pesi Lumayan nice Kita screenshot dulu Jadi itu ya teman-teman Mungkin ini video Lebih ke Pemula Atau yang baru main Kalau yang mungkin udah main Sudah tahu ya Cara convert hero Ya demikian Video kali ini Lurusan gaming hanya Sedikit berbagi info Bagi yang mungkin belum tahu Cara convert nya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa Klik like Subscribe Dan juga komen Supaya lurusan gaming Makin semangat Untuk upload Konten-konten video Terutama Perihal Epic Treasure Sampai jumpa Di video selanjutnya Matur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton